Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah halukun How are you today? Mualimah berharap semoga anak mualimah selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Nah anak mualimah silahkan di tengok sekelilingnya tempat belajarnya Apakah ada tempat sampah atau sampah-sampah yang berserak Silahkan di kumut ditaruh di tempat sampah Intro Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah Meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring Dilarang minum sambil berdiri Apalagi di jalan-jalan Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri Apalagi sambil jalan-jalan? Tidak boleh ya Oke kak, makasih ya kak nasihatnya Oke Nah anak-anak mualimah Kalau minum atau makan itu sambil duduk Karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya Jangan sembarangan Apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri Itu nanti setannya akan ikut makan sama kita Belum belajar, marilah sama-sama kita berdoa Supaya Allah membukakan pintu hati kita Untuk menerima pelajaran kita pada hari ini Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni alman warzuqni fahman Wajalni min ibadika sholihin Amin Allahumma bika asbahna Wabika amsayna Wabika nahya Wabika ammu tuwa ilaikan musyur Nah sekarang antum kan sudah kelas 4 nih Pada kelas 4 ini Hibzul Al-Quran kita adalah Menghafal Juz 1 Atau surat Al-Baqarah Ya surat apa mau lima? Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Nah sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah Ada baiknya kita mengulang Atau kita memorojaah Ayat-ayat yang terlebih dahulu yang sudah kita hafal Hari ini kita akan memorojaah Surah Al-Fajr Ayat 1-30 Bismillahirrahmanirrahim Al-Fajr 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah